Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Pada hari ini ada kabar terbaru Terkait pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Untuk besok yang harus diketahui oleh semua KPM Bahwa ada kabar terbaru Alhamdulillah bagi anda KPMPKH dan PPNT yang masuk kriteria ini Bantuan sosial baik PKH dan PPNT anda Ini bersiap masih tetap akan cair bantuannya Kira-kira daerah-daerahnya mana saja Dan kira-kira untuk KPMPKH dan PPNT Kriteria apa saja yang bersiap dijamin Bantuannya masih bisa cair besok Siap-siap ada saldo masuk di kartu KKS merah putih anda Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama Bahwa pada bulan ini Pencairan bantuan sosial PKH dan PPNT Tahap 1 alokasi Januari dan Februari Ini benar-benar sudah mulai dicairkan Secara bertahap di berbagai daerah Bagi anda KPMPKH dan PPNT yang belum cair Harus tetap semangat Bantuan sosial anda pasti akan segera masuk Di dalam saldo kartu KKS merah putih Karena proses pencairannya ini dicairkan bertahap Mungkin masih dalam proses transfer Hal ini yang menyebabkan Bantuan PKH dan PPNT tahap 1 anda Belum juga cair hingga sekarang Kemudian ada informasi Terkait kriteria KPMPKH dan PPNT Yang dijamin bantuannya masih bisa cair besok Di tahap 1 Dan ini adalah khusus bagi KPMPKH Yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Kemudian kriteria yang kedua Ini adalah bagi KPMPKH dan PPNT Yang datanya masih valid Data masih benar tidak bermasalah Baik anomali di rekening Maupun anomali di data DTKS Kemudian yang ketiga Ini adalah bagi KPMPKH dan PPNT Yang datanya sudah masuk data bayar SP2D Nama KPMPKH dan PPNT Sudah dieskakan oleh pusat Untuk menjadi penerima bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Kriteria KPMPKH dan PPNT Inilah yang dijamin Bantuannya masih bisa cair besok Dalam waktu dekat Saya selalu menghimbau Untuk para KPMPKH dan PPNT Jangan terburu-buru dulu Untuk mengecek KTM Sebaiknya menunggu informasi pencairan Dari pendamping masing-masing Kemudian untuk besok Proses pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Ini terpantau Masih akan terus dicairkan Khusus bagi para KPMPKH dan PPNT Dengan kategori KPM Yang datanya sudah masuk Di dalam SP2D Surat perintah pencairan dana PKH dan PPNT tahap 1 Di wilayah 1 Wilayah 2 Atau di wilayah 3 Bagi Anda KPM yang merasa Datanya sudah masuk Di dalam data bayar SP2D Ini Anda sudah berbahagia Karena Anda sudah berada di titik aman Siap-siap besok Bantuan semoga akan menyusul cair Kedalam kartu KKS merah putih Anda Amin Ya Rabbul Alamin Dan itulah beberapa informasi Terkait pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 untuk besok Yang sudah diketahui oleh semua KPM Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Selamat menikmati